selamat menikmati ayo kita panen bismillahirrohmanirrohim ini alhamdulillah pare nya buah nya ini udah gede-gede ya teman-teman kali ini panen nya lumayan banyak wow ini gede banget oke blok sini itu belum aku pruning ya teman-teman harusnya di pruning cuman aku belum sempet nanti aja deh soalnya itu udah mulai kuning layu-layu ya seharusnya udah layu-layu kayak gitu dibersihin atau di pruning oke teman-teman ini dia pare nya ya kali ini dapat banyak aku mau tunjukin ke kalian ini kemangi-kemangi aku udah aku pindahin udah pindah tanam sekitar 3 hari yang lalu ya teman-teman tuh terus ini seledri-seledri ini ini kangkung kangkungnya 4 hari lagi atau 3 hari lagi lah bisa dipanen oh iya ini seledri-seledri aku ya baru aku pindahin kemarin ya teman-teman doain hidup ya oke teman-teman selanjutnya aku mau panen kemangi juga ya bismillah alhamdulillah gak copot ya memang seharusnya umur segini ya pas banget dipanen dia masih masih muda terus dipatahinnya gampang oke selanjutnya aku mau ajakin kalian buat panen daun selada ayo kita panen oke taruh sini aja bismillahirrahmanirrahim selada merah yang ini hampir tua ya teman-teman tapi gak apa-apa kita petik aja masih bisa dilalap ya walaupun rasanya agak-agak pahit gitu biasanya balik jangka APisesti parik ek táo jangk mak 60 ik pas pam bu komen en apa ya teman-teman ini teman aku dia sudah merambat kesini dan mudah-mudahan sebentar lagi berbuah ya teman-teman doain seladanya dapat lumayan nah ini dia hasil panen kali ini teman-teman dapat pare yang lumayan banyak ya alhamdulillah terus dapat selada sama kemangi jadi rencananya aku mau goreng ayam ya nanti malam itu sama bikin sambal terasi terus lalap selada sama kemangi kan enak ya teman-teman terus parenya buat masak besok pagi oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka buat teman-teman yang sedang belajar berkebun semangat ya berkebunnya karena berkebun itu asik menyenangkan dan juga menyehatkan juga bisa menghemat pengeluaran tentunya ya oke sampai disini dulu video kali ini wassalamualaikum